Saya kemarin malah ke Pakistan, India, saya masuk ke masjid, kan di Pakistan, masuk ke masjid, saya pergi ke ziarah, ke tempat beberapa orang-orang suci di sana, sufi di sana gitu, I'm very enjoyed, gitu loh. Saya pergi ke India, saya pergi ke orang yang Hindu-Hindunya, saya pergi ke yang Islam-Islamnya, segala macem, very happy, I'm very enjoyed. Karena akhirnya saya melihat perbedaan itu sebagai sebuah warnanya, iya kan, karena tanpa banyaknya warna itu tidak akan ada pelangi gitu loh. Tapi masalahnya mana warna yang paling benar, itu kan menjadi pertanyaan kita semua gitu loh. Akhirnya kita percaya warna yang paling benar, saya nggak tahu ya kalau saya ya, adalah Tuhan itu Esa. Cuma mungkin orang lain tidak meyakini itu ya tidak masalah. Kemudian ada yang bilang, wah kalau lu percaya Tuhan itu Esa berarti lu Islam, Denny, lu atur nggak apa-apa, bukan ada masalah. Lu atur nggak? Lu nggak ada masalah. Lu urus ke TPP gue. Lu atur kependudukan sama lu. Iya, banyak orang tuh takut, Ustaz. Takut masuk Kristen, takut masuk Islam, takut ini gue bilang, gini loh, bahkan lu masuk ke dalam satu keyakinan pun, lu akan tetap hidup dengan rasa takut. Tujuan dari agama. Bagus banget. Iya, tujuan dari agama, tujuan dari kita mengenal Tuhan adalah bagaimana supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Oke. Iya kan itu. Di agama Islam sudah diatur, di agama Kristen sudah diatur. Supaya kita jangan tinggal di dalam dosa. Karena yang sebenarnya yang bikin kita masalah ini kan karena kita takut, jadi kita muter-muter di dosa itu terung. Takut untuk keluar kan, malu. Aku ulangi, quotes-nya boleh? Boleh. Itu bagus banget tadi quotes-nya tadi. Iya, itu coba. Orang yang dia itu merasa takut dengan agama yang lain, sebenarnya di dalam agama sendiri dia juga takut sebenarnya. Dia insecure sama? Dia insecure. Sebenarnya dirinya insecure. Karena dirinya sendiri gak best. Itu maksudnya mas ya? Iya.